Intro Undang-Undang nomor 8 tahun 2022 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah disahkan Isinya menjadikan banjar baru sebagai ibu kota menurut anggota Komisi 1 DPRD Kalsel Haryanto pada Kamis 24 Maret 2022 Meski sudah resmi, ibu kota provinsi pindah namun kelanjutan berupa teknis di lapangan misalnya seremonial masih belum ada kabar Meski begitu, Haryanto meminta agar semua pihak dapat saling menghargai baik atas keberhasilan anggota DPR RI yang sudah menghasilkan undang-undang tersebut dan juga adanya masyarakat yang tidak setuju Dengan adanya Judical Review, Haryanto berharap Pemprov Kalsel tak melakukan tindak lanjut dengan seremonial ataupun sosialisasi untuk menghargai pihak yang keberatan dengan ibu kota baru Diketahui undang-undang Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dari 8 pasal 3 abad dikasih nomor 8 tahun 2022 dan masuk lembaran negara tahun 2022 nomor 68 Undang-undang yang telah disahkan melalui persetujuan DPR RI itu telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2022 di Jakarta Kemudian diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM Yasona H. Lauli pada 16 Maret 2022 Salinan Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan nomor 8 tahun 2022 oleh Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Negara Kementerian Sekretariat Negara RI Silvana Jaman Undang-Undang Provinsi Kalimantan Selatan nomor 8 tahun 2022 ini diberlakukan sejak diundangkan Mengganti Undang-Undang Lama Warisan Republik Indonesia Serikat atau RIS yakni Undang-Undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Sedangkan pasal 4 masih dibap yang sama Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Banjarbaru hingga pada frasa lainnya ditegaskan Undang-Undang yang lama dicabut dan tidak berlaku lagi Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita BanjarmasinPos Terima kasih telah menonton!